Dan ketika Nawat tiba di lokasi dan mendapati semuanya tidak siap, dia sangat marah nih guys, meskip aku udah pisah sama Derry, dan kita juga udah sepakat pisah, bahkan udah pisah rumah. Halo semuanya, saya Syokim dan selamat datang kembali di channel youtube saya. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang drama Miskirian Internasional 2024. Ngomong-ngomong, Miskirian Internasional itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum tau, Miskirian Internasional sendiri merupakan konteks kecantikan dunia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2013 di Bangkok, Thailand. Konteks ini dibawa naungan Miskirian Internasional dari tongkomedia terkenal di Thailand, yaitu Nawat Issa Raghrisil. Pada awal berdirinya, Miskirian Internasional itu diikuti oleh 71 perserta di negara yang berbeda, termasuk Indonesia juga. Konteks kecantikan ini memiliki slogan Stop the War and Violence yang memiliki misi perdamaian dan menghentikan peperangan. Adapun, pemenang dari konteks kecantikan ini biasanya akan menetap satu tahun di Bangkok, Thailand. Kemudian, Miskirian Internasional memulai kampanye mengunjungi jumlah negara untuk menyampaikan pesan perdamaian. Adapun, Miskirian Internasional 2024 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 25 Oktober 2024 di Kamboja dan juga Thailand, dan telah dibuka secara resmi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Namun, setelah finalis menjalani karantina di Phnom Pen selama 4 hari, Miskirian Internasional Organisasi secara resmi merilis pengumuman pembatalan Kamboja sebagai tuan rumah Miskirian Internasional 2024. Adapun, bunyi pengumuman seperti yang mereka unggah di sosial media mereka adalah seperti ini. Mari kita baca ya guys bersama-sama. Dengan sangat menyesal, kami menyampaikan bahwa Kamboja tidak akan lagi menjadi tuan rumah kami, dikarenakan ketidakmampuan organisasi tuan rumah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak perjanjian tuan rumah. Sayangnya, mereka tidak dapat menjadi akal layanan yang memenuhi standar organisasi Miskirian Internasional. Kami menghargai pengertian Anda dan berharap dukungan Anda yang berkelanjutan. Di sisi lain, Miskirian Kamboja Organisasi sebagai penanggung jawab juga merilis keterangan resmi terkait hal tersebut. Melalui okun Facebook resminya, Miskirian Kamboja Organisasi mengumumkan untuk memutuskan lisensi dengan Miskirian Internasional Organisasi. Kami menyesal untuk memberitahukan bahwa Miskirian Kamboja tidak lagi memiliki lisensi dengan organisasi Miskirian Internasional, dikarenakan organisasi Miskirian tidak menghormati Kamboja sebagai negara tuan rumah dan tidak bekerjasama dengan pihak Kamboja. Dan guys, kalian tahu nggak apa pun itu dari keputusan ini? Perwakilan Kamboja yang bernama Sotiaribi itu juga akan mundur dari kompetisi Miskirian Internasional 2024. Ini berarti bahwa ia itu nggak akan ikut berangkat ke Bangkok, Thailand bersama dengan pindah selainnya untuk melakukan karantina. Sementara itu nih, dalam mengunggah Instagram story-nya, Sotiari menggapkan kesedihannya dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada para peserta lain. Dia menegaskan bahwa tim Kamboja sudah berusaha sebaik mungkin untuk melayani para kontestan. Namun, keadaan membuat mereka harus mundur lebih cepat daripada yang diharapkan. Well, meskipun aku mungkin nggak ngikut-ngikutin banget ya tentang perpejenan dan sebagainya, tapi ngelihat dia mundur kayak sadi juga sih. Karena aku yakin bahwa baginya untuk sampai ke tahap seperti ini, itu bukan hal yang mudah. Dan dia pastinya sudah mempersiapkan banyak hal untuk ajangan tersebut. Lantas, apakah alasan dibalik pembatalan tersebut? Well, seperti yang sudah kita baca tadi, disini mereka menjelaskan nih guys, alasannya adalah dikarenakan ketidakmampuan organisasi tuan rumah untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian tuan rumah. Disini, untuk pihak MGIO menyatakan bahwa mereka itu nggak dapat menjadi akal layanan yang memenuhi standar organisasi miskren internasional. Itu guys alasannya. Ada pun untuk masalahnya itu dimulai ketika Kamboja yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai tantangan dalam persiapan acara, merasa tertekan nih guys oleh perubahan mendadak dari tim MGIO. Salah satu insiden terbesar terjadi nih, di saat kunjungan perahu yang tidak direncanakan dalam agenda awal. Tim miskren Kamboja lantas mengklaim nih guys, bahwa meskipun acara itu nggak ada dalam jadwal nih, mereka tetap berusaha untuk menyiapkan segalanya dengan baik. Namun, adanya hujan deras menggagalkan rencana mereka. Dan ketika Nawat tiba di lokasi dan mendapati semuanya tidak siap, dia sangat marah nih guys. Meskipun tim Kamboja sudah mencoba untuk menjelaskan bagaimana situasinya. Kemudian dalam sebuah siaran langsung, Nawat dan juga Terasa Chai Visut, yang merupakan wakil presiden MGIO, mengungkapkan bagaimana kekesalahan mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketidaksiapan Kamboja. Terasa bahkan menyebutnya guys, bahwa selama lebih dari 10 tahun bekerja di miskren, dia nggak pernah melihat situasi seperti itu. Mereka mengaku merasa terancam selama diperahu, tanpa akses komunikasi dan dengan perasaan tidak aman, bahkan sempat meragukan keselamatan mereka. Drama ini makin memanas nih guys, setelah foto-foto yang dibuat oleh Nawat, menampilkan para penelisnya tengah makan malam di atas kapal, dengan duduk di atas kursi plastik. Pada akhirnya, foto-foto ini munyul kritik nih guys, dari para netizen, karena dianggap sangat jauh dari standar internasional. Sementara itu, pihak miskren yang Kamboja mencoba nih untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa telah melakukan yang terbaik dalam menyiapkan acara. Namun meski benar-benar mikian, pembelan tersebut tampaknya nggak mampu untuk meredam kekecewaan dari Nawat, yang kemudian mengumumkan bahwa Kamboja tidak lagi menjadi tuan rumah miskren internasional 2024. Keputusan ini lantas membuat Kamboja kehilangan kesempatan emas. Dan yang lebih menjadikan, seperti yang sudah kita bahas tadi, miskren Kamboja 2024, yani Soti Arabi, harus mengundurkan diri dari kompetisi. Sementara itu, dalam akurasmi Instagram miskren internasional, nama mendagaskan bahwa rangkaian acara MGI 2024 akan dipindahkan sepenuhnya ke Thailand, dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024. Perubahan mendadak ini tentunya mengejutkan banyak pihak ya guys, mengingat miskren 2024 sudah diwarnai masalah sejak awal, termasuk pembatalan Myanmar sebagai tuan rumah, dikarenakan permasalahan diplomatik. Meskipun demikian, untuk sampai saat ini, Nawat masih belum mengungkapkan secara detail semua yang terjadi di balik layar. Namun, ia berjanji akan memberikan penjelasan lebih lanjut melalui kompresiver setelah acara pindah ke Thailand. Alright, jadi seperti itulah pembahasan soal drama miskren internasional 2024. Dan guys, kalau kalian sendiri nih, usaha melihat hal yang satu ini, gimana nih pendapat kalian? Nanti sampaikannya bagaimana unek-unek kalian di kolom komentar. Dilanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Derry dan juga Avivah Riyad. Ngomong-ngomong, siapa sih Avivah Riyad dan juga Derry Pransakti? Apakah ada di kalian yang belum mengenam mereka? Kalau belum kenal, mungkin aku bisa kasih informasi sedikit ya sama kalian. Jadi guys, baik Avivah Riyad dan juga Derry Pransakti, itu diketahui merupakan seorang influencer ataupun konten kreator seperti itu. Padahal untuk Avivah Riyad, sama saudaranya juga sempat viral ya, ada salah satu videonya di Youtube yang bener-bener kayak emeldah banget. Itu udah dapetin jutaan views. Dan usut-usut ya guys, Avivah sama Derry Pransakti, itu adalah pasangan suami istri. Bahkan, mereka juga sudah dikaruni anak. Namun, belum lama ini, beredar isu nih guys, bahwa mereka itu sudah pisah. Dan guys, sekedar untuk informasi saja, sebelum isu yang baru-baru ini, rumah tangga mereka memang sempat dihampiri sebuah isu yang kesedap. Padahal itu, beredar sebuah isu bahwa Avivah Riyad seperti dijadikan second choice, atau pilihan kedua. Ada pun untuk isu ini bermula dari unggahannya Avivah Riyad. Dan pada akhirnya, menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Ada pun untuk Avivah, usai heboh banget nih isu yang satu ini, dia pun akhirnya speak up, dan juga memberikan klarifikasi. Mau ngelurusin beberapa yang harus aku lurusin di postingan aku yang kemarin, karena banyak banget yang berpikir kalau aku tuh dijadikan second choice sama Derry, atau pilihan kedua, atau sesuatu seperti itu. Dalam stepennya, Avivah Riyad mengatakan, Guys, disini aku mau lurusin ya di postingan aku yang kemarin, karena banyak banget yang berpikir kalau aku dijadikan second choice sama Derry, atau pilihan kedua, atau semacam itu. Dan aku juga minta maaf banget, karena saat itu, posisi aku lost control, dan harusnya aku gak posting itu. Jadi sebenarnya, itu problem udah lama banget, dan yang menjadikan aku second choice itu bukan Derry, tapi si Mami itu. Dan Mami itu bukan orang tuanya Derry. Dan kenapa Derry upload lagu itu di hari nikahnya mantannya, aku sebenarnya udah pernah nanya, dan jawaban Derry karena lagi cari momen. Emang Derry banyak banget guys, lagu-lagunya yang belum di up. Kita itu kayak, ya kurang komunikasi pada saat itu. Jadi intinya adalah, Avivah Riyad itu menegaskan ya guys, bahwa dia gak dijadikan second choice oleh sang suami. Kemudian pada kali itu, Avivah mengatakan ya guys, bahwa rumah tangannya bersama Derry, baik-baik saja kok, dan bahagia. Dia pun lantas meminta publik, agar gak menggiring opini, dan mengatakan dengan siapapun. Dan lumayan lama, setelah isu ini, publik dikejutkan, dengan bagaimana pemberitaan terbaru, di mana ada dugaan nih guys, bahwa Derry melakukan KDRT terhadap Avivah. By the way, aku gak tau sih, bagaimana awal mula, kenapa isu ini bisa muncul. I don't know gimana detailnya, but one thing, yang aku tau adalah, sebelum adanya dugaan KDRT ini, ada replyan komentar dari Derry, yang menjadi viral di kalangan netizen. Kok gak pernah bareng Avivah sih? Nah, jadi kayak ada nanya ini, kenapa gak bareng sama Avivah? Terus dari jawab nih guys, selalu bareng kok, tapi semenjak semalam, jam 1 pas gue di kamar sama Pixory, dia baru pulang nih, tapi cuman buat ngambil kunci rumah kosong, dan dia ngajak si Ed Nathan Geraldo, ke rumah kosong itu. Gue ikutin dari belakang, ternyata mereka gak jadi ke rumah kosong. Mereka ngobrol, terus Pipa ngusir gue deh, dan gak mau bareng gue katanya. Dia nangis, dan dia lebih milih si cowok, yang baru ketemu 3 kali itu. Oke, itu bagaimana setenya. Lisen pasti kaget dong, dia juga heboh dong. Kok bisa ya, Avivah milih orang lain gitu, dibandingkan dengan suaminya. Kemudian ada nih guys, netizen yang nanya sama Pipa, dan juga udah dijawab kok sama Pipa. Ngapain ke rumah kosong EG? Terus dijawab nih sama Pipa. Itu rumah aku, teman aku mau buang air nih, tapi takut kuncing. Makanya ke rumah aku yang satu lagi, masih di komplek yang sama kok, tapi kuncinya gak bisa dibuka nih. Dan pada akhirnya, buang air di clubhouse. Kemudian ada lagi yang komen nih guys, show banget, liat PT-nya Derry barusan. Terus Avivah reply nih, aku udah pisah sama Derry. Dan kita juga udah sepakat pisah, bahkan udah pisah rumah. Aku juga bingung, kenapa Derry gak terima aku dekat sama yang lain. Oke, alright. Jadi seperti itu lah bagaimana reply-an dari Avivah. Dan kalian tau gak, usai Avivah menjawab tentang bagaimana pertanyaan dari netizen, muncul juga lain nih guys, bahwa Derry melakukan KDRT terhadap Avivah. Dan hal tersebut diungkapkan oleh adiknya Avivah, yang bernama Kaldisila, melalui sosial medianya. Adapun, Kaldisila sendiri itu menunjukkan tentang beberapa bukti nih guys, bahwa Avivah memang menjadi korban KDRT. Kemudian ada juga beberapa bukti chat dari Avivah, yang menceritakan tentang bagaimana perlakuan KDRT yang diterimanya. Selain itu, Kaldisila juga membagikan screenshot, yang menunjukkan bagaimana Derry yang main Tinder. Jadi yang dapat aku tangkap adalah, kesannya kayak gini, you itu main Tinder. Tapi kok sikapnya gitu ketika ngelihat Avivah sama cowok lain? Bahkan ya guys, untuk Kaldisila juga mengangkapkan, bahwa sang kakak yaitu Avivah, baru pacaran saja itu udah digampak. Makanya dari dulu, dia itu kayak sering banget nyuruh buat putus. Di sisi lain, untuk Derry sendiri nggak tinggal diam nih guys, dia juga membagikan bagaimana rekaman, yang menunjukkan dirinya juga dipukul oleh Avivah. Lalu dia mengatakan nih guys, bahwa gimana pun gue, itu tetap salah di mata semua. Mau dia atau Avivah seburuk apapun, lu semua pasti puja-puja. Alright, jadi sepertinya bagaimana statement dari Derry. Dan guys, gimana kapan-apan kalian akan hal yang satu ini? Antara komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. I'm Shilky Mami, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya, dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone, and bye-bye.